Intro Sebanyak 154 paket sembako dari beberapa donatur sekitaran wilayah Bogor dan Jakarta dibagikan kepada 154 kakai yang ada di wilayah RT 03 RW 01 Kampung Babakan, Desa Cilember, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdampak situasi pandemi COVID-19 Antusias warga menyambut dengan baik atas bantuan sembako yang dibagikan tersebut sangat membantu warga dalam situasi yang mengharuskan semua warga untuk membatasi diri atau social distancing serta pembatasan sosial berskala besar yang dianjurkan oleh pemerintah pusat sampai daerah Pada pelaksanaan pembagian sembako ini, Daniel Mulyawan selaku Wakil Ketua BPD Desa Cilember yang didampingi Wabinsa Desa Cilember mengatakan pembagian bantuan sembako ini guna untuk membantu masyarakat dalam menjalani situasi pembatasan sosial berskala besar yang dianjurkan oleh pemerintah Selamat pagi, hari ini Alhamdulillah di Kabupaten sedang dilaksanakan pembagian sembako dan Alhamdulillah juga kita didampingi oleh seluruh pemerintah atau pemerintah dari TNI yang memang akan membantu dan mengawal juga mensosialisasikan kepada masyarakat Tentang program PSBB atau pembatasan skala besar ya yang memang disenakan oleh pemerintahan pusat untuk melawan COVID-19 Mudah-mudahan masyarakat sadar dan tetap sepakat untuk menjaga kebersihan Begitu mohon dukungannya kepada rekan-rekan sekalian yang melihat ini Dan ini berharap pembagian sembako ini bisa meringankan beban masyarakat desa Cilember terutama warga kampung bebakan RT 03 RW 01 Sementara itu beberapa warga penerima bantuan tersebut mengucapkan syukur Alhamdulillah atas pembagian sembako ini Pasalnya mereka betul-betul sangat membutuhkan suntikan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari Karena mereka sedang menjalani pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah ini sudah memasuki hari ke-6 Namun bantuan dari pemerintah yang selama ini banyak diperbincangkan belum juga turun Bayu mengabarkan dari kampung bebakan desa Cilember, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Terima kasih telah menonton